Oke teman-teman, kita dapat kesempatan yang sangat baik dari Om Rial nih Waktunya juga ilmunya pengen berbagi dengan kita tentang bagaimana membuild up motor yang sesuai peruntukannya Artinya Om Rial ini kan konsentrasi dengan sindiket motor Teman-teman kalau di daerah Jakarta seharusnya sudah sangat familiar dengan sindiket Dimana membuild up motor khusus untuk adventure konsepnya gitu ya Kita dari 2011 pertama kali ini berdiri Ya secara fisik ya, secara fisik bukan secara online Kan dulu kan saya juga online ya, jualannya ya Itu memang sudah fokus pada waktu itu di touring sih Oke, itu mengambil segmen itu ya Ya, segmen di motor Jadi ya di tahun-tahun 2008 ke sini kan belum ada motor touring kecil Betul, semua langsung yang Semua yang besar ya kan Jadi, gimana caranya motor yang kita bangun pada saat itu adalah motor yang harganya 20 jutaan tapi nyaman dipakai touring dengan modifikasi dari kita Sekarang gimana? Sekarang sama aja Tapi lebih ekstrim lagi Lebih ke adventure, lebih ke dual sport, lebih ke rally Gimana caranya motor yang bisa dipakai rally, dual sport, segala macam Saya tidak bicara enduro ya, karena kalau enduro rally, enduro trail sih sudah sedikit berbeda lagi Jauh lebih ekstrim tapi sudah pasti motor-motor yang dipakai enduro tidak bisa untuk long trip Long trip Nah, di dalam asfal kurang nyaman Iya, pasti Apalagi motor yang buat jam ya di grass track ya Jadi, sekarang kan dual purpose Sekarang eranya dual purpose Jadi, bagaimana caranya motor-motor sekarang 2022 Yang masih sedikit road Itu kita build ke arah dual purpose Dua alam Dua alam yang sesungguhnya Atau motor trail Gimana caranya Misalkan KLX 230, 150 Bisa untuk memiliki kemampuan di jalan yang lebih baik Iya, iya Motor jalanan Gimana caranya memiliki kemampuan off-road lebih baik Dan motor trail Kita buat bagaimana juga bisa memiliki kemampuan di jalan yang baik Jadi, dibalik aja Usaha menjembatan gitu ya Dua alam ini kita jembatan Jadi, teman-teman yang sudah punya motor trail Mau Iya, ini motor enak nih, nyaman Cuma dipakai touring kok begini-begini ya Ke kita Oke, oke Yang punya motor dua purpose ya Misalkan versi 250 Atau sekarang ada CB150 ya CB150 Pengen lebih nyaman lagi dipakai ngetrail-ngetrail Kedua alam ya ke kita Oke Karena kalau CB150 X standar ya Nyaman Tapi karena kan ban-nya Dari ban kita udah mat masih on-road Ya kan? Betul Itu aja Jadi, motor yang didesain pabrikan Itu biasanya melambangkan apa sebetulnya peruntukan motor ini sebenarnya Jadi, tinggal kita plus minus-in aja Jadi, kalau yang masih on-road kita lebih ke off-road-in Ya kan, untuk kemampuannya kita tambahin Oke Yang sudah off-road, gimana caranya nyaman di on-road Baik Om, tadi Om sempat menyebut dari 2011 sindiket mulai konsen untuk membuild up motor itu Sampai sejauh ini motor-motor apa saja? Bisa disebut beberapa yang artinya Dari pengalaman Om Riau sendiri Luas lah Dari 2012 itu jamannya 2011-2012 itu jamannya apa ya Pulsar 220 dibikin motor strada kan Ya, itu termasuk salah satu Saya bisa mengklaim secara sepihak Itu termasuk karya saya Tapi kan ada buktinya kan Om Silahkan cari di kanal blog, di berita, dimanapun silahkan Jangan cari di Youtube, karena waktu itu blog Ya, betul Di blognya Om Riau, di blognya Di blognya, di WordPress, dimanapun, di blogger-blogger lain yang lu silahkan Itu saya bisa mengklaim itu salah satu karya saya 2011 Yang masih trend sampai 2022 Ya, pasar malah trendnya mulai naiknya juga Artinya sindiket mulai dikenal karena berhasil membuild up motor-motor itu ya Om Riau Ya, salah satunya Pulsar Yang motor minoritas pada saat itu Betul, betul Ya kan Tapi Orang tidak berpikir juga untuk membawa dia ke adventure mungkin Iya, karena kan dia ke sport Ya, betul Ya, ya, oke Jadi dari situ ya 2013 mulai masuk motor touring ya Touring yang sudah mendekati adventure versi 650 Alhamdulillah saya bisa memilikinya langsung Hampir 10 tahun menangani motor tadi ya Untuk touring atau adventure tadi Dan boleh dibilang beberapa tahun belakangan itu Belakangan ini di Indonesia Minat masyarakat kita atau minat teman-teman kita tentangnya touring itu kan naik sekali gitu ya Nah, lalu semua orang berusaha untuk memodif motornya supaya kelihatan Nah, ini kan lalu meninggalkan pertanyaan besar ini Motor yang memang diperuntukkan untuk touring dan juga diperuntukkan untuk daily, untuk harian Begitu tapi dikonsepkan untuk touring Nah, ketika orang mengubah konsep pabrik dengan ekstrim Itu kan juga ada masalah di situ Iya Gimana om, bisa sedikit pandangan om tentang dua hal ini Contoh motornya apa, misalkan? Katakanlah, beat Beat Kadang-kadang kan begini ya Ini motornya bukan pilihan mereka Oke, iya Kadang-kadang kan, sorry Ini mungkin motor bapaknya Oke Motor ibunya Tapi karena anak ini sudah besar atau Ya akhirnya ibunya mengalah memberikan motor ini dan mulailah di operan aprik Iya Iya Umumnya sih itu yang saya lihat sejauh ini biasanya seperti itu Jadi jarang Teman-teman ini yang Oh saya mau, sudah punya konsep dari awal Saya pengen touring Lalu belinya beat Bener gak? Betul, betul Betul Saya hobi touring Saya mau main motor Saya ada uang, misalkan katakan 15 juta Lalu belinya beat Iya, iya Kalau bicara jujur Ini sebetulnya sudah sangat keluar dari pakem Oke Yang dibuat-buat ekstrim ya Ini bicara yang ekstrim pertanyaannya tadi ya Dibuat tinggi Ini sebetulnya sudah keluar dari pakem Oke Sudah keluar dari sisi safety dan kenyamanan Betul Gitu Bukan berarti tidak bisa turik Bisa Bisa gitu ya Cukup standar Cukup standar Oke Cukup standar Ganti ban lebih tebal Sekarang banyak ban dual purpose Yang sedikit lebih tebal Tidak usah terlalu besar-besar Misalkan standar 110 Jadi 110 per 70 Jadi 110 per 80 Atau 120 per 80 Udah naiknya jangan jauh-jauh Ya Pake suspensi belakang yang bagus Suspensi Kalau ada dana Kalau ada Ini ya bisa beli ya Merknya banyak kan ya Yang atas Ohlins mungkin Ya kan ISS Suspensi belakang yang bagus Suspensi depan rebuild Rebuild itu mulai dari olinya Segala macem Itu biayanya Terjangkau Terjangkau Dan nyaman Iya Oke Mau ditinggikan depan bisa Sedikit aja Itu Kalau penting itu yang saya sudah biasa lakukan Sekitar 3-4 cm Dengan mau modifikasi sulingan Pairnya semua Nyaman Nyaman gitu ya Turing itu tidak harus melulu Pakai Mau Jadi anak turing Soalnya-soalnya Pake penir kiri-kanan Pake bos Enggak Dengan motor yang proper Walaupun udah standar Dengan modifikasi minor Yang Yang Diperuntukkan untuk Turing Atau mungkin Kalau Ya bit Bukan motor adventure Ya betul Tapi mau mengarah Masuk-masuk kampung Ya bisa Bisa gitu ya Bisa aja Om Ketika kita membangun motor Itu Apa sih yang perlu dipertimbangkan pertama Dananya Dananya Dari sisi motornya Maksudnya membangunnya gimana nih Sepesifiknya Misalkan kayak Saya punya motor Katakanlah Versa misalkan Yang artinya yang standar gitu ya Entry level banget itu Oke Versa Aspal Juga mungkin Offroad sedikit Begitu Nah Kalau saya pengen Membawa motor ini Dengan konsep itu Hal pertama Apa yang harus saya lakukan Dari awal beli motor Versa Sudah niat Turing belum Misalnya saya sudah niat Untuk turing Tapi kebetulan Dana saya Hanya mampu disitu Versa berapa harganya Sekarang berapa ya 21 21 Iya Sekitar itu Kalau gak salah Iya Berarti gini Misalkan Taruhlah 21 Sampai 25 juta Iya Terus Membeli Versa Untuk dipakai Turing atau dual purpose Dual purpose Artinya Mungkin di daily harian Saya bisa pakai Tapi Ketika weekend Atau saya punya waktu libur Pengen jalan-jalan Saya pengen juga itu Memenuhi Kalau saya akan menyuruh Beli CRF 150 second Oke Berarti Semua itu Ada di keputusan awal Ketika membeli motor Betul Betul Modifikasi itu Ditentukan sebelum Kita membeli motor Nah Ini Ini yang mungkin Miss banyak disitu Pasti Jadi Karena saya gini Saya itu Sebulan itu Hampir Seminggu Beberapa kali Ada Calon Customer Yang datang Om saya mau main adventure Saya beli motor apa ya Pertama yang saya tanyakan Tadi sebetulnya Saya butuh di awal Dana Dananya berapa Bukan saya bicara Oh duit lo kurang Enggak Bukan begitu Dananya berapa Enggak mungkin juga Disebut 10 juta Kalau 10 juta Maksud saya dalam artian Ya Berarti beli motor second Ya Kelasnya Kan motor baru sekarang Udah 20-an ya Tapi kita Ya om Tapi saya cuma bisa Beli motor kecil Beli motor kecil Enggak ada masalah Motor kecil itu apa Jadi dananya aja sebutkan Berapa Saya budgetin Beli motor 30 Ya kan Misalkan begitu Ya saya kan Suruh beli CB 150 Ya Ya Di perkara nanti Memodifikan Yang penting Punya motornya dulu Betul Nantinya kan Mereka akan Ada dapat revenue Bulanan Ya kan Ya kan Bisa mulai Pelan-pelan Ganti Ban Ban Kan sekarang sudah banyak Betul Ya kan Yang dua purpose 17-17 Ya kan Daripada harus membangun motor yang Jauh dari peruntukannya Oke Oke Jadi yang dibangun itu pun Apapun yang di spend Duit di motor itu Motor itu tidak akan jadi apa-apa Ah Oke Jadi malah Habisin karena Setelah dibikin ini Ini gak bisa Oh kok gak nyaman ya Oh gak nyaman Jadi perencanaan modifikasi itu Ini kan ada orang yang Blek Modif Secara konsep Udah nih Saya banyak sekali nerima Om saya mau beli motor ini Oke Ini konsepnya kalau motornya dengan Baya segini total Saya kasih RAB-nya semua Jadi Tapi Banyak juga yang nyicil Ya Oke kalau mau nyicil Berarti kita bikin rencananya dulu Jadi setelah lu datang motor ini Secara Setelah om punya motor ini Ya kan Om yang harus Om ganti pertama ini Lalu kedua ini Ya Ini kan Ini ada budget berapa di bulan ini Oke di bulan ini Ini beli ini 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 dan ini Oke Jadi perencanaan Jadi membangun motor Apa bedanya dengan membangun rumah Ya 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 Jadi kalau belum ada Belum ada RAB yang pasti Belum ada arsiteknya Ya jangan bangun rumah dulu Ya 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 Nanti begitu punya mobil yang gedean Garasinya gak muat Akhirnya parkir di luar Ya kan Bikin kesel tetangga Ya 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 Kok pasti itu malam Nyambung kan Nyambung kan itu kan realita Jadi kan teman-teman itu harus dikaitkan dengan realita sekitar yang ada Betul Betul Berarti di sindiket juga selalu terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan itu Kemungkinan apa nih? Kayak kan tadi Kalau saya punya dana fresh money yang cukup Saya konsepnya ini Dana yang membutuhkan adalah Untuk modif 25 misalkan Dengan Oh kalau masalah dana Kita selalu bilang di awal Bilang di awal Artinya Artinya bahwa sindiket juga terbuka Misalkan Oh mungkin bulan ini saya baru Bisa modifin ini Kan Itu tergantung dari Tergantung dari orangnya Mau terbuka sama kita atau enggak Kan kadang-kadang ada orang yang gengsi nih Ya kan Stylenya seolah-olah Mau beli banyak Tapi nyicil Kalau dari awal Tapi pada akhirnya ketika dia begitu Yang dia beli tidak sesuai Harusnya awalnya beli ini dulu Ya malah beli yang sesuatu yang tidak penting Ya kan Terbuka aja Kalau kita mau membangun motor Ya kan Secara menyicil itu Itu Saya pun ya Misalkan saya membangun mobil Saya udah RAB nya udah ada dulu Oke Setelah ini selesai Beres ini sekarang Ini sekarang Kan nyicil kan Iya Itu ditentuin dulu Kalau enggak kita akan terfokus Ganti ban Wah ban nya enggak enak Ganti lagi Karena enggak nanya sama ekspert Oke Iya kan Kalau beli sekali jadi Langsung dipakai Ini kan enak kan Kalau harus riset Pada akhirnya Iya Biaya yang dikeluarkan untuk riset Tiga kali lipat Tiga kali lipat ya Karena nyoba tadi Ganti lagi Sama dimodifikasi juga begitu Iya Kalau saya Karena saya terlalu terbuka di awal Masalah harga Mungkin teman-teman ada bilang Ah disitu mahal Itu banyak om Oke Saya tahu Saya dengar dari siapapun Itu no problem Iya Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi Karena tahu Bukan Karena yang mereka modi Tidak nyaman Oh Iya Iya Bikin jok aja Salah satu contohnya Iya kan Oh di sindikat Bikin jok berapa Ya 6,5 sampai 900 Sampai 1 juta Wah tukang jok aja Situ tuh Gue 450 ribu Dapat Silahkan Oke Pada akhirnya setelah Yang dimulai tukang jok Sebulan kemudian Bawa ke sini Om ini kok jok gue Enggak enak ya Bikin gini Oh yaudah Ini gue bikin Pasti enak Atau cobain dulu Yang itu tuh Kan kita selalu punya Sample nya kan Cobain Ini berapa om 700 ribu Akhirnya dibeli Oke Oke Berarti dia sudah Sudah spend berapa Hampir 2 kali ini Bukan Spend nya berapa 450 ribu Dan 700 ribu 300 ribu 200 ribu Ya gak Ditambahinnya jadi berapa 700 dan 450 Berapa 1 juta lebih 1 juta lebih Kalau dia beli dari awal 700 selesai Selesai Itu aja om Itu banyak terjadi Banyak terjadi Selama membangun Sindicate ini Tantangan terbesarnya apa om Setiap hari Tantangan banyak om Bagaimana caranya Inovasi Apalagi sekarang Digital Udah Mulai apa-apa Digital Apa-apa di kontenin Ya kan Ya itu aja Tantangan kita ya Jangan sampai kalah Sama zaman Jangan karena Karena saya lihat Beberapa Kompetitor kita Dari 2012 Sampai sekarang Pada akhirnya Namanya mulai sedikit Meredup Karena Mungkin tidak Mengikuti zaman Zaman ini harus Kita 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 juga Kalau di saya ya Terlalu visioner Mungkin Berbahaya Kita ikut Kita ikut arus Dengan dua langkah Lebih maju Gitu aja om Kita ikut arus Pasif juga Tidak bagus Oh iya Iya Betul Jamannya Toko hijau Ya kan Ada Maksudnya Ini sharing aja Beberapa kawan Yang juga jualan motor Wah Gak usahlah Jualan di Marketplace Gini-gini Ya pada akhirnya Sekarang Close Gak bisa kita Melawan Jaman Jadi diikutin aja Diikutin aja Tetap dengan idealis Dengan idealis kita Adventure Ya kan Jaman tetap harus diikuti Dengan Bukan tetap dengan idealis Memasukkan sedikit idealisme kita Dan Dua langkah lebih maju Penyesuaian penyesuaian Kalau 10 langkah lebih maju Visioner kayak Einstein Dimusuhi di jamannya Iya Betul Betul Iya Gitu aja om Oke om Pesan mungkin untuk Mereka yang mungkin baru Bercita-cita atau Berkeinginan untuk Memodif motornya Hal pertama yang harus dilakukan Konsultasi dulu Atau Pertama Ya itu tadi Membangun itu harus ada Rencananya Rencananya Iya Apapun membangun apapun Membangun cita-cita Memangkan rencana itu Sebelum punya motor juga harus ada Itu kencananya Justru itu Dimulai dari Menyiapkan dana berapa Mengalokasikan dana berapa Dicarilah yang terbaik di kelas itu Tidak harus baru Lain masalah Kalau kawan-kawan mencicil Ya saya gak bisa komentar Saya bicara teman-teman punya Siap uang 20-30 juta Nah kita cari yang terbaik Jadi Jadi dari awal harus dikonsepkan Mau motor apa Beli motor apa Budgetnya berapa Budgetnya dulu Dari budget Kita cari motor yang terbaik Di kelas itu Oke om Terima kasih untuk waktu Dan juga ilmunya Banyak hal yang Dibaikan oleh Om Rial ini Yang seharusnya itu Menjadi pertimbangan Ketika Kita ingin menekuni hobi Terutama di dunia motor Karena Ya membangun motor itu Seperti membangun Hari kita ke depan Kenyamanan itu Sangat penting Kenyamanan Keselamatan Dan segala macam Itu sangat penting Dan kalian ketika Ingin membangun motor Atau pengen Mengubah konsep Atau sudah punya konsepnya Seperti apa Bisa dikonsultasikan juga Di sindiket Iya Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah mendukung Satu Tenda Dan mengunjungi Satu Tenda Salam Meliuk Salam Satu Tenda Selamat menikmati